Pasar hewan terbesar di Ponrogo atau pasar hewan paing yang ada di Kecamatan Jetis mulai Jumat kemarin ditutup petugas Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Dispertahankan Kau Vaten Ponrogo. Penutupan sementara pasar hewan ini buntut dari semakin banyaknya hewan ternak terutama sapi yang terjangkit PMK. Dari data di kantor dispertahankan hingga Kamis kemarin jumlah hewan ternak sapi yang terkena PMK sebanyak 1.150 ekor sapi. Lokasi penyebaran penyakit pun juga meluas dari semula 9 kecamatan, kini sudah mencapai 11 kecamatan yang ada di Kau Vaten Ponrogo. Sementara itu kebijakan penutupan sementara pasar hewan ini pun berdampak bagi para peternak sekaligus penjual sapi. Selain harga sapi yang turun hingga 40 persen, penutupan pasar hewan pun juga membuat pedagang sapi mati suri karena roda perekonomian mereka terhenti. Otomatis ekonomi kan lumpuh, kita mau jual kemana, beli, petani semua maunya jual. Kita mau beli, mau jual kemana lagi. Jadi ekonomi yang pedagang utamanya dihancur, lumpuh total. Karena nggak bisa menjual sapi itu Pak ya? Ya nggak bisa, orang lain pun nggak bisa, Pak nggak bisa. Terus ini dampak PMK ini memang harga sapi juga turun atau gimana Pak? Turunnya sampai 40 persen Pak ini, turunnya. Biasanya berapa, sekarang berapa Pak? Kalau biasanya 25 juta, sekarang itu cuma 17, 18 gitu. Selain penutupan pasar hewan di kecamatan Jetis sejak Jumat pagi, pemerintah daerah juga menutup sejumlah pasar hewan lain. Salah satunya di pasar hewan Pulung dan pasar hewan kecamatan Balong. Perkemarin sudah 1.150. Untuk sementara ini penanganan dari penasih itu seperti apa Pak? Untuk penanganan masih tetap ya. Kita untuk yang wilayah terdampak paling parah, bukan pengobatan yang jelas. Tapi ya, seperti tetap yang terakhir, banyak jangan tahu kan, untuk kendala obat memang ada kendala untuk mengakses obat karena memang terbatasan dari produsen mungkin. Mestinya untuk penyekatan nanti juga akan ada skema berubahan, skema ketika pasar ditutup. Bisa ke sini untuk memastikan bahwa pasar sudah ditutup, maka skema penyekatan nanti akan berubah. Selain penutupan pasar hewan, pemerintah daerah juga melakukan penyekatan di jelurumah Sukabat dan Ponrogo untuk mengantisipasi adanya hewan ternak terjangkit PMK masuk ke Ponrogo. Ega Patria, JTV Ponrogo